Intro Pemirsa naiknya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok jelang hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah membuat pelaku UMKM di kota Jambi mengeluh sehingga terpaksa meningkatkan harga barang produksi yang akan dijual Jelang hari raya Idul Fitri sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di kota Jambi mengeluh latar sejumlah kebutuhan bahan pokok yang mengalami kenaikan terutama pelaku UMKM di bidang kuliner yang dibandang kebutuhan pokok sebagai bahan utama untuk memproduksi seperti tepung beras dan minyak goreng serta tempe Salah seorang pelaku UMKM Rempeye Ilham Zaitun mengaku naiknya harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, tempe, kemiri, tepung beras hingga plastik membuat dirinya terbebani dan dilema dirinya terpaksa menaikkan harga produk untuk mensiasati agar tidak rugi meski para pelanggan banyak mengeluh namun pihaknya bersyukur pasalnya para pelanggan tetap membelinya kebutuhan pokok kami itu tepung beras harga-harganya semuanya pada naik untuk bahan baku rempe ilham dan keripik tempe Sebelum Idul Fitri pun sudah naik, bulan kuasa juga naik Alhamdulillah naik dua kali lipat karena banyak pemesanan kan mereka datang sendiri ke rumah ada lewat WA, ada langsung sendiri ke rumah Alhamdulillah banyak yang datang sendiri ke rumah Untuk harganya awalnya kami 85 ribu per kilo Sekarang untuk keripik terinya kami naik jadi 90 karena ikan terinya pun mahal Iya karena kebutuhan pokok pada naik jadi kami naikin karena disini kan yang mau dibayar kita kan banyak dari tenaga kerja, dari THR-nya nanti, dari semuanya insilahnya Pemesanannya itu dari dua daerah ada, dari Jambi juga ada Harapan ke depan sih saya tuh kepingin harga itu normal jadi saya tidak perlu menaikkan harga keripik kan kasihan mereka sudah kebiasaan mengkonsumsi keripik kita sekali yang dengar kita naik, aduh naik gitu jadi kalau bisa normal, stabil gitu mas Meski harga produk mengalami kenaikan namun Zaitun mengaku sejumlah pelanggan lamanya merespon dengan cukup baik Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi dengan ini saya silahnya membuat saya semangat terima kasih